Kita kembali bersama Jenderal Purnawirawan Agum Gumular, Pak Agum tadi saya menanyakan sebelum break Prabowo pada saat persidangan di DKP menyatakan bahwa salah menganalisa bawah kendali operasi yang diberikan. Pada saat itu apa pembelaan dia Pak? Sebetulnya begini, Kopassus itu secara garis komando, secara operasional itu di bawah kendali Pangab, Panglima Abri. Jadi saya rasa tidak ada istilah salah menganalisa BKO, saya rasa tidak begitu. Tadi dikatakan bahwa apa yang dilakukan itu atas perintah. Kalau memang atas perintah berarti perintahnya Pangab. Dan dari Pangab sendiri tidak pernah menyatakan? Pangab sendiri tidak menyatakan itu. Tapi terus di pabrik pengakuannya perintah dari Presiden Soeharto itu. Selama berbelas tahun kemudian baru mengakui itu. Itu saya rasa ya, betul. Oke, kenapa pada saat itu Pak dari DKP sendiri tidak merekomendasikan untuk dibawa ke mahkamah militer? Begini, waktu peristiwa ini terjadi, ini kan peristiwa besar ya, mengundang reaksi keras. Respon keras, baik dari dunia internasional ataupun dari dalam negeri. Maka PUSPOM diberi tugas untuk melakukan interogasi kalau tidak salah ya. Itu bisa tanya sama Pak, dan PUSPOMnya waktu itu Pak Samsul Jalal. Dan ternyata PUSPOM kemudian merekomendasikan kepada Pangab agar supaya dimahmilkan. Jadi emang ada indikasi tindak pidana dari PUSPOM sendiri ya? Dimahmilkan ya, tapi ya tahu sendiri ya suasana kebatinan waktu itu ya, yang namanya Prabowo itu kan mantu Pak Harto, mantu Presiden ya. Jadi diperhalus lah, sudahlah selesaikan lewat DKP saja. Dibentuklah DKP, Dewan Kehormatan Perwira oleh Pangab, ya dimana ketuanya adalah Kasat. Pak Subagio, anggotanya para letjen-letjen ini. Ada letjen Susilo Bambang Yudhoyono, ada letjen Fahru Rozi, ada letjen Agung Gumelar, ada letjen Yusuf Karta, ada letjen Jamhari Caniago, ada letjen Almarhum Ari Kumaat. Yang akhirnya memberikan rekomendasi untuk diberhentikan pada saat itu. Ya akhirnya rekomendasi dari setelah bekerja memeriksa kasus ini, DKP merekomendasikan agar supaya dia dipecat. Tetapi sekali lagi, karena statusnya sebagai mantu Presiden, waktu itu mantu Pak Harto, ya diperlunak lah. Nah, berbicara soal diperlunak status ini, kemarin saya berbincang juga dengan Jenderal Purnawaran Fahru Rozi, dimana mantan anggota Dewan Kehormatan Perwira, Jenderal Purnawaran Fahru Rozi, menyampaikan alasan pemecatan dari Prabowo. Dari aspek kode kehormatan perwira, Prabowo yang saat itu menjabat sebagai danjen Kopassus melakukan banyak kesalahan, termasuk menggerakkan pasukan untuk melakukan penculikan. Kita simak bersama. Kalau dari aspek kode kehormatan perwira, maka dia memang kesalahannya banyak sekali. Dia melakukan penculikan, meskipun awalnya tidak diakui, tapi belakangan diakui, dan itu kan kesalahan yang sangat luar biasa. Dia menggunakan satuan Kopassus, padahal Kopassus ini kan satuan elit, yang dilatih dan sangat disegani oleh dunia. Malah kenapa digunakan untuk penculikan dengan pertimbangan yang tidak logis gitu. Katakanlah belakangan pada saat dalam persidangan itu, dia katakan bahwa ini membahayakan. Membahayakan, saya lupa istilahnya, tapi katakanlah membahayakan kehidupan berbangsa. Apa betul anak-anak seperti ini membahayakan kehidupan berbangsa? Dan apa memang harus diculik oleh Kopassus? Itu pertimbangan kami yang utama, dan kami ke belakang melihat beberapa kasus lainnya. Dalam banyak kasus lainnya, memang dia diidentifikasi memang Pak Prabowo ini sudah tidak disiplin. Dalam beberapa tugas, misalnya, mestinya satuan-satuan dia itu di BKU-kan, dia bukan satuan operasional, perlu digarisbawahi bahwa Kopassus ini adalah satuan pembinaan. Dia bukan satuan operasional. Dan Jenko-Passus itu tidak punya kewenangan menggerakkan pasukannya. Dia hanya menyiapkan pasukannya. Yang menggerakkan pasukannya adalah Panglima TNI. Tapi acap kali juga kita temukan, dia menggerakkan satuannya. Contoh yang paling jelek adalah pada saat penculikan ini. Kemudian juga pada saat tertentu, pada saat dia satuannya itu di BKU-kan kepada Kodam, dalam tugas tertentu, mestinya atasan kesatuan itu adalah ke Pangdam. Pangdam karena satuan unitnya itu telah dibegaukan kepada Kodam, maka atasan dari unitnya itu adalah Pangdam. Tapi banyak kami lihat kasus yang dia justru mengendalikan sendiri satuan itu. Dan itu sangat menyalahi sistem yang ada di TNI. Dan saya kira di dunia manapun begitu ya. Dan beberapa kasus lainnya, termasuk misalnya, dia sering tidak ada di tempat, atau kita tanya ke mana dia, dia ada di sebuah negara tertentu, begitu ya. Dan ini sangat-sangat tidak disiplin dan membahayakan. Apalagi terakhirnya pada saat dia melakukan penculikan itu. Penculikan pada saat itu terserang saja, kami hanya fokus kepada yang diculik yang sudah kembali. Kami tidak sedikit pun menyentuh yang hilang. Dari hasil itu saja, kami anggap dia sudah sangat pantas dipecat. Tapi kami sepakat tidak menggunakan kata pemecatan. Nah Pak, dari Pak Faruh Razi sendiri tadi menyatakan sepertinya ada yang istimewa lah, kalau dari sepanjang karir Prabowo di militer ini. Bapak kan dulu atasannya juga nih, atasannya Prabowo. Betul ada itu Pak adanya, keistimewaan itu sebagai manantuk presiden pada saat itu? Ada sekali memang ya. Banyak sekali keistimewaan atau privilege yang didapat oleh Pak Prabowo dengan statusnya sebagai manantuk presiden. Termasuk menggerakkan kesatuannya sendiri. Kalau itu sih bukan, itu sih sudah pelanggaran itu ya. Sudah indisipliner kalau itu sih. Kalau seperti yang, katakanlah ya, seorang naik pangkat ini kan ya kadang-kadang tiga tahun sekali. Tergantung apa yang itulah, reputasi yang dibuat. Ini pernah, kalau tidak salah tidak sampai satu setengah tahun, tiga kali naik pangkat. Ya itu karena statusnya sebagai manantuk presiden. Itu yang di, tapi okelah ya, itu satu yang diterima atau yang dipunyai oleh dia. Tetapi sejauh bahwa tidak melakukan hal-hal yang di luar kewajaran sebagai seorang periwala tinggi, saya rasa itu mungkin bisa dimaklum. Tapi apa yang disampaikan Pak Faurudroji itu semuanya seperti itu. Saya sendiri sebagai komendan, waktu itu komendan Janko Pasus, saya kena tegor sama kasat. Kenapa itu Pak? Kamu ini, itu si Prabowo itu kalau keluar, lapor nggak sama kamu? Gitu kan. Ya saya lindungi lah. Saya bilang lapor Pak, mana berani dia nggak lapor. Saya bilang gitu kan. Tapi Bapak konfron langsung nggak dengan Prabowo? Terus saya panggil. Wah lu mau pergi kemana sih? Wah pergi deh lu. Tapi lu lapor sama gue dong, biar gue tahu lu di mana. Itu memang agak repotnya ya seperti itulah. Jadi tidak disiplin lah gitu ya Pak pada saat itu. Kira-kira gitu. Oke. Nah Pak seperti tadi kita bahas, kasus penculikan ini Bapak tadi mengatakan menyedot sekali perhatian publik. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Dan sampai sekarang juga masih belum terungkap sebenarnya ya Pak. Berdasarkan persidangan atau tadi bertemu dengan Prabowo di Perpabri, kemana sih ini orang aktifis itu Pak? Ya kalau sudah berapa tahun nggak ada, ya berarti sudah nggak ada. Dikatakan nggak dengan Prabowo di mana mereka sekarang, di apa, penghilangannya bagaimana? Itu katanya ada yang mengaku, tahu katanya Pak Kiflancen. Coba Pak Kiflancen panggil ke sini deh. Coba minta dijelaskan. Katanya Pak Kiflancen tahu kemana yang 13 orang ini. Diundang aja kemari dong Pak Kiflancen. Baik. Saya nggak tahu kemana itu, yang jelas pasti sudah nggak ada lah. Iya, dan tim mawar pada saat itu yang melakukan penculikan, apakah khusus dibentuk Pak untuk pada saat itu? Atau memang sudah lama khusus dibentuk untuk saat itu? Siapa saja sebenarnya sih mereka ini Pak? Ya anggota anak buahnya Pak Prabowo ya. Itu kan ada perwira, perwira menengah ada bintara, ada perwira ada bintara. Oke, baik. Oke Pak Agung kita akan meneruskan perbincangan kami setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Pramitan News.